Di YouTube, sudah naik. Selamat malam, teman-teman. Selamat datang di edisi kelima obrolan kawal. Acara ngobrol malam mingguan satu jam bersama saya, Valencia Huta Barat, atau Ellen. Dan saya, Giovanni Van Empel, atau biasa dipanggil Gio. Berulang ringan ini akan membahas segala sesuatu yang ingin kita ketahui seputar COVID-19. Dan di sini, teman-teman berkesempatan untuk menanyakan apa saja terkait COVID kepada narasumber kita setiap minggunya. Tentu saja dengan tema yang berbeda-beda. Acara ini adalah kolaborasi antara kawal COVID, CISD, dan kekini ruang bersama. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai, ada beberapa peraturan. Saat ini yang akan tampil di layar hanyalah para panelis. Lalu, teman-teman, sebagian sudah mengirimkan pertanyaan untuk acara malam ini, baik di Instagram maupun di Facebook. Nanti kami akan bacakan. Untuk teman-teman yang bergabung di Zoom dan Facebook Live dan YouTube, silakan juga tulis pertanyaannya. Kalau nanti ada waktu, pertanyaan-pertanyaan yang baru datang akan kami bacakan juga. Nah, nanti pertanyaan, karena hari ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ini, Gio. Jadi, mungkin kita akan bacakan langsung ya, teman-teman. Nanti sebisa mungkin kami akan menyebut namanya, dan mungkin kami tidak akan mengundang teman-teman untuk berbicara langsung. Betul. Kemudian, Maelan, ini juga ada beberapa informasi tambahan sebelum kita masuk. Silakan, Gio. Jadi, untuk teman-teman yang saat ini nonton streaming dari YouTube CISD TV ataupun Facebook Kawal COVID-19 Indonesia, bisa bergabung dengan kami di buka browsernya dan ketikan di s.id. slash obrolan kawal. Sekali lagi, kalau teman-teman ingin nonton streaming dari YouTube dan ingin bergabung untuk bertanya, bisa ke s.id. slash obrolan kawal. Bila ingin bertanya langsung ke Narsum. Nah, kita sudah punya empat narasumber, Maelan. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Iya. Jadi, panel kita malam ini, tema kita, tema besarnya adalah anti-hoax. Nah, banyak sekali hoax yang beredar dari mulai bagaimana melawan COVID dengan menggunakan minuman herbal sampai yang kemudian bahwa ini adalah konspirasi besar dari WHO. Nah, kebetulan nanti ada juga dari WHO yang akan kita dengarkan apakah benar atau tidak. Yang pertama, saya mau perkenalkan Prof. Ahmad Mahal Tahir, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dengan kami untuk waktunya, karena pasti ini semua narasumber kita sibuk sekali, jadi kami beruntung sekali. Mbak Diyah Saminarsih, yang kedua, Senior Advisor on Gender and Youth untuk WHO, Elektorat General. Selamat malam, Mbak Diyah. Selamat malam, Ellen. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam lagi, Mbak. Kita malam mingguan bareng terus nih. Malam. Jangan bosan, Mbak. Iya. Kalau Prof. Akmal tadi di Jakarta, Mbak Diyah ini ada di Genewa. Nah, dari Genewa kita pindah ke Australia. Ini ada Mbak Dr. Ines Atmosukarto. Ines Atmosukarto, sedang melakukan PhD di Biochemistry and Molecular Biology. Beliau adalah sekarang Chief Executive Lipotech, pengembang sistem drug delivery dan vaksinologi. Selamat malam, Dr. Ines. Selamat malam. Bukan sedang melakukan PhD. Oh, sudah ya? Aduh. Aduh, mohon maaf. Ini soalnya. Itu komplimen, Amir. My bad. Mukanya kayak mahasiswa PhD gitu loh, dok. Tiga ya. Anakku. Makasih, Dr. Ines. Selamat malam dari Australia. Selamat malam. Dan terakhir, Dr. Harry Minajib yang ada di Jawa Timur dari Perhimpunan Dr. Nadlatul Utama. yang juga adalah penyintas dari COVID-19. Selamat malam, Dr. Harry. Selamat malam, Mbak Ellen. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih banyak, dok. Semoga sekarang sudah sehat kembali ya, dok ya. Alhamdulillah. Orang sehat itu kan paling nggak minimal swab-nya negatif, tau mbak. Iya. Karena banyak orang sehat, tapi swab-nya positif. Terima kasih nih untuk panel yang malam ini sudah bergabung bersama kita semua. Jadi ini langsung aja karena langsung sudah hadir semua dan kita punya empat hari ini. Sebelumnya mungkin hanya dua. Dan kita mau bahas tentang hoax yang tentu saja selama enam bulan kita menghadapi pandemi ini hadir mengisi di media sosial, di grup-grup WhatsApp keluarga yang mau tidak mau kita harus berinteraksi terus-menerus. Dan rasanya informasinya berubah-berubah dari awal sampai saat ini ada tentang awal itu misalkan menceritakan kalau pandemi ini hanya settingan, kemudian nanti masuk kepada vaksin itu ditambahkan microchip misalkan, dan informasi-informasi lain. Dan beberapa informasi yang kita bisa lihat beredar di masyarakat ini ada beberapa jenis misi informasi. Jadi yang pertama misalkan hoax yang ini jelas-jelas tidak ada dasarnya, tidak ada basis informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan tadi salah satu contohnya adalah vaksin yang mengandung microchip yang sengaja ditempelkan untuk mengambil informasi atau mendesain, atau memprogram manusia untuk melakukan tindakan tertentu. Yang kedua adalah overclaim. Nah ini adalah klaim-klaim yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dan sebenarnya informasi ini tergolong kepada melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terbukti. Misalkan ramuan herbal oleh salah satu orang yang mengaku profesor, dan ada yang mengaku profesor, tapi sebenarnya hanya bukan sebenarnya. Itu bukan diberikan oleh satu institusi yang diakui dan tidak ada dasar publikasi ilmiahnya untuk melakukan itu. Dan selain itu, informasi juga terjadi karena ada half truth dan selective truth. Half truth itu sesuatu yang ada benarnya, tapi kemudian dipelintir sehingga terjadi salah pengertian. Jadi kebenarannya hanya setengah. Kalau yang selective truth, itu percaya terhadap hal-hal yang ingin dipercaya saja. Itu juga beredar. Contohnya misalnya ada banyak inisiatif yang dipercaya akan meningkatkan imunitas, dan kemudian dari situ bisa meningkatkan ketahanan untuk menghadapi COVID, seperti pembukaan bioskop, mengkonsumsi impon-pon, ada konsumsi minyak kayu putih, dan madu jenis tertentu. Lalu yang tentunya paling heboh, salah satunya adalah konsumsi minyak eukaliptus atau memakai kalung minyak eukaliptus untuk yang memiliki katanya kandungan antivirus yang mungkin ada benarnya, yang diharapkan atau dipercaya bisa menyembuhkan COVID. Nah, bagian ini yang kemudian sebenarnya tidak benar. Tapi nanti kita bisa bertanya lebih lanjut kepada para narasumber kita. Nah, yang berikutnya juga yang berjenis pseudoscience. Jadi, kelihatannya seperti ilmiah dan sahih, tapi sebenarnya belum ada buktinya atau malah sudah terbukti tidak benar. Nah, ini biasanya jadi kelihatan sahih karena yang membuat pertanyaan itu terlihat ilmiah atau dia punya gelar berderet atau dia punya otoritas. Contoh misalnya ada waktu itu ramai sekali mutasi virus D1646G yang kemudian dipercaya membuat virus SARS-CoV-2 10 kali lebih munular atau lebih parah. Dan kemudian ada juga yang bilang bahwa virus ini buatan lab di Wuhan. Nah, ini banyak sekali simpang siur. Mana yang benar, mana yang tidak, kita coba bedah satu-satu malam ini. Nah, ini pertanyaan pertama. Ini untuk semua narsum. Jadi, saya akan mulai dari Prof. Akmal dulu lalu ke Mbak Diyah, ke Dr. Ines, dan kemudian ke Dr. Harry. Bisa dijawab. Apa sih kalau dari pengalaman para narasumber sekalian hoax atau misinformasi yang paling mengesalkan yang harus diklarifikasi secara terus-menerus selama 6 bulan terakhir ini? Boleh secara singkat mulai dari Prof. Akmal. Silahkan, Prof. kalau menurut saya sih masih sampai sekarang yang bahkan masih berlangsung itu yang teori konspirasi. Itu betul-betul terus-menerus sampai sekarang masih ada, imbul sebentar, sebentar balik lagi. Kemudian pindah-pindah aja yang ngomong. Tapi sebenarnya barangkali kalau meneliti sumbernya sama. Saya kira itu masih cukup banyak. Yang tahu saya lah. yang lain apa ya. Saya yang paling teringat itu karena saya agak heran karena mustinya itu gak selama ini kok bisa bertahan lama apa ada yang salah di kita untuk memberantas itu kurang kitanya kurang pintar terlalu banyak evidence yang mengatakan gak masuk di akal bahwa dia itu akan jadi konspirasi itu. Kalau konspirasi itu kan pasti ada sesuatu yang mengorganisasi ada yang akan mendapat keuntungan itu aja udah gak pernah bisa ada disebut. Tapi tetap aja ada yang percaya dengan itu. Saya kira itu barangkali yang saya sih paling barangkali yang saya paling sebel kali ya. Mungkin lebih seru kalau lagi diskusi Prof kalau misalnya itu konspirasi. Selanjutnya. Nah ini menarik nih Prof tadi sampaikan soal konspirasi itu memang berubah-ubah kayaknya. tapi tetap terus ada dari 6 bulan kalau dipikir-pikir betul juga gak masuk akal. Siapa sih sebenarnya yang mendapat keuntungan kalau semua dunia itu menghadapi hal yang sama dan ekonomi semua hampir melambat dan resesi hampir di semua negara. Nah kalau ke Mbak Dia secara personal nih mungkin ya. Jadi apa sih yang mungkin seringkali membuat kayaknya sebel gitu ya? Boleh jawab banyak ya? Boleh. banyak. Mungkin yang paling sebel selain tadi yang Prof Akmal bilang itu konspirasi itu bikin sebel tapi sebel kedua ini virus ini buatan manusia atau spesifik virus ini dibuat sengaja oleh Cina untuk menguasai dunia. Nah itu buat saya itu dua itu antara dua itu yang agak itu bikin sebel. Jangan ditanya lagi nanti listnya sampai maghrib nggak susah-susah apa yang bikin sebel. Oke ini tapi berarti masih masih seputar konspirasi ya. Lalu berikutnya kalau dokter Ines gimana dok? sama sih sebenarnya karena awal-awal itu kan banyak berita bahwa virus ini berasal dari Wuhan terus tiba-tiba berita itu hilang tapi nggak tahu kenapa dua minggu terakhir ini muncul lagi bahkan di Australia juga jadi kayaknya itu muter aja ini konspirasinya nah yang kedua yang mungkin belakangan ini terutama dalam minggu terakhir ini bahwa vaksin sudah berhasil diuji coba masih dalam tahap uji klinis kok bisa dinyatakan berhasil duh capek deh tiap hari harus ini di WA grup tiap hari harus menjelaskan bahwa sebelum hasil sebelum ada hasil dari clinical trial fase 3 kita belum bisa menyatakan bahwa ada satupun vaksin yang berhasil nah ini kayaknya tuh nggak akan habis-habis nih soal keberhasilan vaksin itu menarik nih dokter kalau dokter hari sendiri apa dok yang dirasakan kalau saya pribadi ya pasti tetap konspirasi yang pertama ya apalagi konspirasi yang dihubungkan dengan sentimen agama jujur awal-awal padem itu ada beberapa yang dibilang ulama lah yang dibilang ustad lah bilang ini virus ini adalah tentara Allah saya bilang gila mana ada virus bisa sampai menyebabkan orang tidak berhaji orang tidak berumrah solat juga harus dibatasi ini kan jelas salah itu yang pertama terus yang kedua belum lagi ada dari salah satu lembaga bahwa ini virus corona ini masuk ke Jakarta karena akibat makan babi lah. Gimana? Di Jawa aja paling banyak bukan makan babi yang kena kok. Itu kan jelas secara fakta sudah salah. Terus yang kedua adalah terkait ya ini hoaks dan fitnah bahwa kita di rumah sakit itu dituduh bahwa gampang sekali meng-covidkan pasien bahkan sampai dibilang ini proyek saya yang paling kesel adalah kalau yang bicara seperti itu adalah ya ngapunten orang-orang ulama yang punya jamiah banyak. Akhirnya kan itu diamini sama jamiah yang ngikut sama beliau. Mau itu di pesantren, mau itu di pengajian. Itu adalah yang kita sesalkan. Terkait hoaks di bidang agama ini teman-teman dokter di PDN itu saya bilang teman-teman yang ngerti kitab, ngerti agama harus mau nulis. Kenapa? Karena isu-isu agama ini tidak mungkin dibantah atau didebang teman-teman dokter yang non-islam. Karena nanti resikonya yang bilang penistaan lah. Tapi kalau teman-teman di dokter NU yang memang basicnya punya sana tentang kitab kuning dan agamanya kuat, harus berani menulis. Karena apa? Tidak boleh ada yang namanya matinya kepakaran. Menarik dok ini. Ya, thank you banget dokter Harry. Nah ini sebenarnya penjelasan dokter Harry tadi seperti mengingatkan kita bahwa memang layer publik, layer warga itu sangat banyak. Ada yang kita nggak bisa memberikan satu informasi yang kemudian ternyata bisa berlaku untuk semua. Nah ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan waktu itu kita bicara soal komunikasi pemerintah yang sepertinya hanya menyasar dan hanya efektif pada kelompok tertentu. Tapi banyak sekali kelompok-kelompok yang kemudian yang tertinggal yang tidak dimasukkan di dalam situ. Nah oke, kalau gitu kita langsung masuk ini banyak pertanyaan dari Instagram dan dari Facebook. Ini yang pertanyaan pertama saya mau ke Profesor Akmal. Benar atau rekayasa? Ini dari at oriza.fiofil di Instagram. Apa bukti otentik yang bisa membuktikan eksistensi COVID-19 Profesor Akmal. Eksistensi COVID-19-nya? Dibawa ke tempat labnya dokter Ines aja dikasih lihat. Tergantung ya siapa yang nanya. Kalau dia sedikit punya ilmu biologi sedikit gampang sekali kan menggambarkan ya kan? Sampai bisa di sekuensi, bisa di apa semuanya DNA ada. Yang kita sekuensi itu apa jadi barangnya gitu loh. Lain misalnya kalau kita hoaxnya sekarang ngomong endorfin gitu yang kita nggak tahu sekarang barangnya seperti apa. Masih mending itu aja kita masih percaya. Jadi saya menurut saya memang challenge kita justru di sini gitu loh. Kita bisa ketawa ke dalam pertanyaan ini tapi itu bisa valid untuk di bawah loh. Dan kita mesti bisa menjelaskannya kan kita nggak bisa jelaskan pakai DNA ke mereka. Nggak bisa gitu. Terpaksa ya yang paling kelihatan kalau menurut saya ya bukti-buktinya itu bukan bukti-bukti sekedar yang biologis tapi cara yang simpel membayangkan bandingkan akibatnya dari itu. Biasanya kalau kita nggak bisa lihat sesuatu kita bisa lihat akibatnya gitu. Sekarang ada dua macam orang apalagi satu keluarga dengan tidur sama-sama semuanya mendapat sesuatu. Kan pasti ada sesuatu penyebabnya yang sama di sini. Misalnya begitu kan. Sesedaran seperti itu yang mesti itu yang kadang-kadang kita nggak sabar barangkali untuk membuat itu. Untuk tiap layer tadi yang dikatakan. Atau tiap jenis komunitas gitu. Terpaksa mesti kita bikin seperti itu. Karena kalau buat kita seakan-akan pertanyaan apa ya. Justru pertanyaan itu yang karena kita nggak telaten untuk menjawab satu persatu masih ada tersisa terus aja gitu. Ininya karena saya ingat waktu kekapan saya ada ini di Bapak Nas diundang cerita tentang tentang Ibnu Sina waktu itu. Di sana disebutkan gimana waktu dari zaman Ibnu Sina itu dia sudah mengatakan bahwa ini penyakit disebabkan karena sesuatu benda yang tidak kelihatan dengan mata gitu loh. Terus saya bilang bayangkan itu seribu tahun yang lalu Ibnu Sina itu. dia sudah ngomong itu jadi wabah itu dia sudah bilang kita sekarang masih ngomong tentang teori konspirasi nggak percaya bahwa itu disebabkan mikroorganisme gitu. Jadi orang ini kadang-kadang saking kepintarannya seribu tahun kemudian jadi kembali lebih bodoh dari yang seribu tahun yang lalu. Nah itu sekali lagi yang saya katakan barangkali kayak dokter Harry bilang ya semua dengan aspek-aspek yang atau perspektif-perspektif yang berbeda-beda harus bisa menjelaskan itu gitu. Nggak bisa justru nggak bisa dengan satu perspektif aja ilmiahnya apa pendekatan biologisnya apa dan sebagainya. Terima kasih Prof. Ini memang tipe pertanyaan yang biasanya banyak muncul di WhatsApp keluarga sih Prof. Jadi baik sekali bisa ditanyakan juga di sini. Nah yang kedua ini dipercaya hanya 6% yang betul-betul meninggal karena COVID sisanya meninggal karena penyakit lain. Nah semestinya yang dikubur pakai protab COVID harusnya sedikit saja dong. Tidak perlu semua. Ini gimana nih Prof? 6% karena COVID jadi yang lain karena apa tuh? Jadi gini memang kita ini soalnya lagi hot juga dokter Harry juga bisa kasih komentar tentang definisi kematian karena COVID itu loh ya kan? Ini juga lagi dipersoalkan lagi pusingnya dengar cerita begitu kan? Itu bukan hoax tapi ketahui karena apa sih yang dipersoalkan kita pakai definisi kita jelas kita pakainya tentang dalam keadaan wabah secara epidemiologis karena kalau mau bener-beneran kita diskusi tentang sebab kematian itu juga satu bab sendiri kan? Satu buku sendiri kalau mau bener-beneran di klinis saja kita kan bisa berdebat segala macam ini sebabnya karena apa? sebabnya karena apa? Kalau kita tahu tuh laporan kematian yang di rumah sakit itu kan mungkin ini pasien meninggal kata satu karena apa? karena gagal nafas gagal nafasnya disebabkan karena pandemoni pandemoninya disebabkan karena COVID terus yang dibilang sebab kematian yang mana? Itu kan tergantung kita mau pakai apa istilah dan gak ada itu 6% hanya karena COVID karena kalau sekali kita misalnya mengatakan bahwa orang yang punya comorbid itu memang imun sistemnya rendah kemudian dia kena COVID kemudian meninggal apakah kita bilang bukan karena COVID untuk keperluan cerita tentang prevalence itu statistik kita mesti pakai itu sebagai penyebab COVID kenapa? seperti saya katakan penyebab kematian Indonesia itu Indonesia lah paling banyak negara negara lain juga itu kan penyebab kematian yang paling sering itu kan sebenarnya adalah apa kalau di Indonesia yang paling tidak yang disease burden yang tahun 2010 itu keluarnya kan sangat jelas ada apa ada stroke jantung kan terdibawahnya risk faktornya diabetes hipertensi terus mungkin beberapa negara cancer di Indonesia belum yang saya mau katakan adalah ini kan risk faktor juga buat COVID terus kita mau bilang apa kita mau bilang bahwa ini bukan bukan cuma 6% jadi maunya apa tuh tiba-tiba yang COVID beneran tuh yang mana sih yang COVID beneran gitu kalau dia karena imun sistemnya rendah kemudian dikenal COVID dia lebih cepat mati lebih dibanding dengan yang lain ya emang gak ada lain lah kita mesti bilang bahwa itu penyebabnya COVID karena misalnya atau kalau mau dibikin lagi apa mau dibikin rata-rata umur orang-orang umur sekian yang dengan diabetes memang rata-rata umurnya memang kan ekspertensinya bisa turun berapa gitu karena COVID mesti dibuktikan lagi bahwa itu memang lebih turun lagi dari itu baru karena COVID kan gak harus seperti itu gitu loh kalau menurut saya menurut saya untuk keperluan kita sangat penting untuk dibilang bahwa COVID ini menjadi penyebab dari kematiannya bahwa dia penyebab kematiannya beberapa langkah baru meninggal itu cerita lain yang gak boleh dimasukkan adalah orang COVID ya kan OTG kemudian tiba-tiba tabrakan lagi jalan dibawa mau ke rumah sakit kemudian kita bilang ini meninggal COVID nih ya itu enggak lah gak masuk ke akal tapi gak usah susah-susah sebenarnya jadi memang ada yang berusaha juga agak mengecilkan jumlah kematian karena COVID tapi itu kan sama sekali berbahaya seakan-akan kita bilang bahwa prevalensi seperti itu menularnya cuma sedikit jadinya ya kan tapi bagaimana sekiranya jawaban saya seperti itu barangkali terima kasih Prof ini saya sebenarnya tergelitik mau nanya ke Mbak Dia dan Dr. Harry tapi karena pertanyaannya banyak banget nanti kalau kita ada waktu mungkin bisa balik lagi ke sana silahkan Gio yang berikutnya oke Prof ini mau lanjut lagi nih ke Prof Akmal jadi ada beberapa orang yang mengatakan menanyakan gitu ya jadi kalau ada di tempat kerja sekolah atau tetangganya yang ada positif tapi gak mau lapor itu apa yang sebaiknya dilakukan kita kan musik pikir ya kalau ada yang seperti itu itu menjadi gak mau kenapa sebenarnya ada dari apa ya waktu itu ya yang Dr. Diki itu dari mana ya Bu Dia dari dia bikin survei lakutan psikologi UI Prof lakutan psikologi UI kemudian kerjasama dengan dengan lapor lapor dia mencari tentang masalah stigma pada pada pasien covid itu menarik hasilnya memang cukup banyak yang dia itu kadang-kadang sampai pertama stigma covid itu angkanya sampai 40-50% orang yang terkena sehingga itu udah menyebabkan dia tuh gak mau gak mau apa ya gak mau diketahui orang sama sekali yang kedua hasilnya lagi adalah itu menjadi sekian puluh persen 30-40% juga itu langsung menjadi buah bibir baik dia dan keluarganya ini aja ini kan masalah masalah besar nah yang ketiga ada yang saya tulis survei lagi saya lihat itu bisa orang itu lebih takut waktu misalnya di di takut di di swap itu lebih takut bukan takut dia lebih takut ketahuan orang lain bahwa dia itu covid nantinya jadi dampak sosialnya dia menderita covid itu lebih dia takutkan daripada penyakit covid itu sendiri itu yang mesti dicari kalau menurut saya mesti dicari betul seperti apa dan itu kan berbahaya kalau dia gak mau kemarin kan karena ada aturan bahwa orang yang gak boleh di rumah dia gak mau dilaporin karena nanti kalau dilaporin dia harus dibawa jadi dia gak bisa laporin bahwa misalnya bapaknya atau ibunya atau salah satu anggota keluarganya positif dianya itu kan musiknya diperiksa dan kalau misalnya dia OTG dia bilang saya bisa di rumah dan selama ini boleh di rumah tapi kalau misalnya ternyata karena itu dia bilang temen saya sendiri dan telepon saya dan dia bilang saya lapor anda mesti lapor tapi nanti saya dibawa ke Wismatlin saya gak bisa bilang apa-apa untuk itu anda mesti jalankan itu kenapa karena kenyataan yang ada sekarang bahwa kekhawatiran ada bahwa isolasi itu di rumah itu tidak efektif artinya menularkan sekeluarga atau bahkan mobilitas keluar terjadi itu yang dikhawatirkan walaupun saya sendiri gak pernah lihat evidensinya seperti apa karena memang pemantauan kita sendiri belum terlalu bagus jadi saya kira itu ininya beberapa hal yang saya kira memang mestinya mesti kita lihat betul tentang apa penyebabnya kenapa dia gak mau dilaporkan terima kasih Prof nah sekarang kita mau bergerak ke Mbak Dia Mbak Dia ada dua pertanyaan mengenai penularan yang pertama bahwa satu OTG tidak menular ini mengacu kepada pernah ada statement yang ditarik dari WHO dari staff WHO lalu yang kedua dari Ad Hanifan Hanifan Sipta Jaya di Instagram apakah airborne bisa terbawa oleh asap rokok walau tidak seruangan silahkan Mbak oke kalau yang mungkin yang dari staff WHO itu maksudnya dari Maria Van Kerkhove yang dulu pernah di bulan sekitar bulan April kalau saya tidak salah kemudian statementnya menjadi kurang clear kepada media tapi yang kemudian dikoreksi jadi koreksinya adalah posisi WHO itu OTG itu tetap menular karena yang namanya asimptomatik itu tidak pernah betul-betul tanpa simptom jadi dia tetap ada simptom walaupun sangat mild dan tetap menularkan itu juga yang sering ditanya ke dalam konteks bukan umum tapi khusus kepada anak-anak karena dianggap apakah anak-anak lebih menularkan atau enggak kalau dia bergejala atau tidak bergejala jadi yang tidak bergejala ini sebenarnya bergejala tapi terminologi yang dipakai adalah asimptomatik walaupun dia sebenarnya bergejala dan tetap menular lalu yang mengenai airborne airborne ini memang pada waktu itu dikeluarkan scientific brief dari WHO untuk meng-acknowledge atau WHO ingin memberikan posisi bahwa betul ada evidence yang bertambah besar growing evidence bahwa ini penyebarannya bisa lewat airborne tapi scientific brief itu tidak memberikan definitif posisi bahwa ini menular via airborne jadi sebelum lewat asap rokok lewat airborne-nya dulu Mbak Ellen airborne-nya kalau mengacu kepada posisi WHO tetap seperti yang dikeluarkan bulan Juni yaitu ada growing evidence tetapi belum kita anggap sebagai mode another mode of transmission jadi bukan asap rokoknya tapi udaranya yang membawa kalau boleh nambahin sebenarnya rokok itu juga faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan seseorang tertular COVID-19 jadi rokok merokok itu diakui WHO sebagai faktor risiko terhadap COVID-19 terima kasih Mbak Dia Gio berikutnya lanjut ke Mbak Dia Mbak Dia ada yang menanyakan juga jadi WHO itu bilang hanya orang sakit dan pekerja medis saja yang sebenarnya perlu masker mungkin ada komentar terkait itu adalah statement WHO yang dibuat di masa awal saya kira waktu itu bulan Januari atau awal-awal Februari dimana belum ada pengumuman bahwa ini adalah kondisi public health emergency of international concern atau pegawai daruratan kesehatan masyarakat dan belum masih jauh dari pandemi pada waktu itu pandemi masih bulan Maret diumumkan setelah makin meluas kemudian WHO merevisi technical guidance-nya dan bilang bahwa harus pakai masker malah kemudian diperjelas lagi dengan tipe masker seperti apa yang harus dipakai di dalam setting seperti apa di dalam masyarakat untuk umum pakai surgical mask dan untuk tenaga kesehatan atau mereka yang bekerja di ruangan yang apa di rumah sakit ataupun di lab itu pakai masker M95 jadi itu yang kemudian sudah direvisi pernah memang ada di awal-awal sekali tapi kemudian direvisi oke mbak singkat aja ada lanjutan lagi terkaitnya mungkin jawab saya singkat jadi ada statement anak-anak tidak menularkan sehingga sekolah aman dibuka nah ini posisi WHO dan Indonesia terkait dengan ini seperti apa mbak anak-anak menularkan namun demikian WHO posisinya untuk pembukaan sekolah itu mengembalikan kepada data yang ada di tingkat nasional jadi apabila di tingkat nasional maupun di subnasional itu datanya mendukung sudah menunjukkan penularan maka dikembalikan kebijakannya menjadi kebijakan setempat tapi pertanyaan apakah anak-anak menularkan atau tidak jawabannya menularkan nah Mbak Dia ini saya mau juga bertanya tapi tolong dijawab singkat saja kenapa informasi ini berubah-ubah sehingga orang menjadi bingung baik dari mulai WHO sampai pemerintah itu kenapa ya mbak tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Akmal bahwa ini adalah penyakit baru jadi kita juga sama-sama berkejaran untuk mengikuti perkembangan virusnya seperti apa dan gimana caranya untuk menjaga supaya dia tidak menularkan ini karena penyakitnya baru saya tambahin sedikit boleh ya tentang ini ya ya Prof jadi betul jadi guidelines atau pedoman sedangkan even buat dokter pun seperti itu berubah-ubah biasanya kita membuat suatu pedoman untuk penyakit itu sekali dua tahun kita ganti tapi kalau buat yang karena berdasarkan evidence kan ini kalau evidence berubah cepat seperti ini karena baru tahu berubah cepat sehingga kalau di Australia itu mereka ada namanya mereka namakan bahkan itu namanya living document jadi dokumen yang setiap saat bisa berubah dan itu penting betul pertanyaan yang bagus itu penting dikasih ke masyarakat bahwa setiap perubahan itu bukan berarti namanya inconsistency karena ada evidence oke terima kasih Prof sekarang kita akan beralih ke dokter Harry yang juga adalah penyintas nah karena khusus dokter Harry penyintas maka pertanyaannya benar-benar seputar covid dan di-covidkan ini ada tiga pertanyaan mungkin bisa langsung dijawab dalam satu kali round dokter Harry satu pasien di-covidkan supaya rumah sakit atau dokter dapat uang lebih dua saya negatif rapid test tapi positif waktu di-swap test apakah saya di-covidkan dan ketiga keluarga saya hasil tesnya sengaja tidak keluar-keluar supaya dianggap covid dan dimakamkan secara covid dan kemudian rumah sakit dapat dana banyak nah silahkan dokter Harry oke terima kasih banyak jadi ini adalah fitnah sekaligus hoax yang sangat-sangat menyebalkan bagi tenaga kesehatan semua ya bahwa setiap kali pasien yang masuk yang di UGD itu kan selalu kita scoring scoringnya itemnya banyak mulai dia domisili di mana ada demam atau tidak gejala klinisnya apa lab kemudian foto toraknya bagaimana bahkan sampai rasio NLNnya bagaimana skornya berapa baru kita bisa bilang oh ini probable covidnya rendah oh ini sedang oh ini tinggi kalau memang dia ringan ya sudah mungkin bisa masuk ruangan tapi kalau sedang sama berat kan paling nggak harus di-swap dulu untuk memastikan apakah pasien ini covid atau nggak makanya saya bilang orang-orang seperti ini yang tidak tahu informasi seperti ini yang dengan saya nanya bilang di medsos itu kan sungguh fitnah yang kejam siapapun iya termasuk kalau kita di dunia pesantri itu kan banyak sekali kiai punya itu yang ya nulis di medsosnya bahwa ini kok pasien pada di covidkan pada itu kan semua fitnah dan memang faktanya adalah seperti itu kita masa pasien datang ah lu covidkan enggak kan harus kita apa tapis dulu ini arahnya kemana berapa scoringnya kayak gitu jadi semua pasien yang datang harus kita harus kita tapis jadi tidak melulu lu datang covid ah enggak ini covid enggak kan enggak seperti itu itu adalah fakta dan ini memang edukasi kita ke masyarakat sangat rendah entah dari sisi kita atau dari pemerintah terus yang kedua tadi apa ya negatif rapid test tapi positif swab jadi rapid itu kan sekarang ya kalau buat surveillance mungkin masih terpakailah tapi kalau golden diagnose untuk standar covid itu kan tetap swab PCR jadi ini mungkin juga yang edukasi yang kurang dan mungkin salah ketika awal-awal terjadi wabah pemerintah lebih mengedepankan pemeriksaan rapid dan ujung-ujungnya adalah mungkin bisa dibilang tanda-tanda kutip ada bisnisnya ya itu saya enggak tahu tapi faktanya adalah saat ini golden standar untuk diagnosis covid kan tetap PCR terus pasien meninggal padahal apa tadi dikubur dimakamkan covid tapi hasilnya tidak keluar-keluar supaya dianggap covid jadi gini berapa banyak sih rumah sakit di Indonesia yang memiliki alat PCR itu pertanyaannya saya masih ingat pada hari raya kemarin itu sampel yang ngantri di Surabaya di ITD Surabaya itu sudah sampai 60 ribu bayangkan 60 ribu itu kita sekali running sekali running alat berapa sih paling maksimal 80 ya satu alat kita alatnya PCR-nya berapa itu yang membuat lama kita untuk menegakkan diagnosa covid karena apa ya alatnya sedikit yang diperiksa banyak sedangkan tenaganya sendiri juga enggak terlalu banyak terakhir kemarin waktu di ITD itu kan sempat tenaga tenaga kesehatannya banyak yang akhirnya kesempat lab ITD di lockdown akhirnya kan itu disebar ke rumah sakit yang lain dan itu tetap enggak banyak enggak ngatasi alat PCR kita itu sedikit belum lagi permasalahan reagen jadi complicated nah terkait apa apakah meninggal ini curiga harus diprotokol kan itu harus edukasi yang jelas jadi awal-awal awal pandemi itu saya sudah berkoordinasi sama beberapa teman di lembaga lembaga dakwah dan terkait pemulasaran jenazah jadi para mudin-mudin yang biasa memandikan jenazah itu saya harap mereka harus hati-hati dan tetap menggunakan APD yang standar karena apa karena kalau orang ketika disucikan itu kan ada beberapa teknik kita harus mengeluarkan kotoran di dalam anus dan itu kalau misalkan pasien sudah meninggal tapi kotorannya kan tetap ada virus virus corona itu dan kan itu belum mati dan itu sangat infeksius makanya saya nggak setuju kalau ada jenazah meninggal meskipun masih probable karena kan hasilnya belum keluar begitu dibawa pulang diambil paksa itu kemarin kejadian di Malang saya masih ingat di Malang itu dia probable COVID kemudian karena meninggal ketika mau dikuburkan diambil paksa sama keluarga nah 1-2 hari kemudian hasil swabnya keluar yang pasien ini yang pasien meninggal ternyata positif akhirnya kan dinkes harus gerak tracing dan ternyata keluarga yang saya lihat di videonya itu ada yang menciumi jenazahnya semua itu positif COVID semua bayangkan pasien sudah meninggal tapi kan memang faktanya bisa menularkan karena apa begitu jenazah itu diambil dimandikan ulang tanpa ABD yang standar itu adalah ya itulah repotnya terima kasih dokter hari ini memang mungkin banyak yang mengira kalau proses pengambilan sampel dan swab itu langsung keluar saat itu jadi padahal sebenarnya ada proses yang cukup panjang kan kita mengambil swabnya sendiri kemudian ditransfer dan kemudian dipurifikasi di mesin dan mesin harus running kemudian dilaporkan lagi itu kan bukan proses yang sangat cepat ini mungkin ingin ke mbak dokter Ines nih karena kebetulan soal-soal vaksin kan dan kita banyak sekali yang ada harapan-harapan yang mungkin justru membuat kita menempatkan harapan itu terlalu tinggi gitu nah mbak dokter Ines mungkin satu pertanyaan dulu benarkah ada mutasi virus yang disebut dengan D1648G ini yang 10 kali lebih parah yey kalau soal mutasi harus di mungkin mulai dari awal ya virus ini kan virus RNA virus RNA itu sifatnya memang lebih mudah bermutasi mengakumulasi mutasi jadi setiap kali dia ber lipat ganda ada kemungkinan ada mutasinya tetapi untuk virus yang Corona SARS-CoV-2 ini kebetulan mutation rate-nya jadi laju penambahan mutasi ini agak agak kerendah itu satu satu hal yang mungkin menguntungkan bagi kita mungkin dibandingkan dengan influenza nah apakah D16 apa 614G itu ada itu kak memang ada mutasi itu ada jadi pada kalau nggak salah waktu itu bulan April itu ada laporan waktu itu masih sifatnya preprint itu dari setulat di Amerika dia melaporkan setelah mempelajari sekuen-sekuen dari sekian banyak sekuen di Amerika situ bahwa memang mulai ada muncul mutasi D614G ini jadi satu asam amino itu berubah dari asfafat menjadi glysin nah tetapi apakah apa konsekuensi dari mutasi itu nah sebenarnya sampai sekarang ini masih belum ada belum ada bukti bahwa mutasi ini membawa akibat yang membuat virus itu 10 kali lebih ganas itu belum ada buktinya jadi apakah mutasi itu ada ada bahkan sebenarnya kalau dilihat terakhir saya cek data itu virus-virus yang ada sekarang ini hampir semua membawa mutasi tersebut jadi mutasi apa virus yang D614G ini sekarang menjadi yang predominant jadi apakah itu dia mutan atau kebetulan memang dia yang yang paling banyak apa namanya yang paling banyak set up jadi setiap kali muncul di satu negara dia yang mutas virus yang jenis ini so I think terlalu banyak mungkin terlalu banyak perhatian kepada sekuan yang satu ini ya memang apa namanya virus ini adalah mungkin virus yang paling terkenal ya karena semua dari mulai dari peneliti sampai wartawan itu kayaknya ngikutin aja semuanya sehingga muncul berita-berita yang mungkin untuk orang yang tidak biasa mempelajari biologi biologi molekul ini agak-agak mungkin menakutkan tetapi saya rasa untuk sementara kita nggak perlu terlalu menaruh perhatian terlalu besar kalau gitu sebenarnya untuk sisi di lain sisi begitu ada yang mengatakan juga bahwa virus ini justru lebih ringan itu juga sama jawabannya sama jawabannya virus itu jadi lebih ringan atau kita sebagai manusia jadi lebih pintar menghadapinya karena tentunya kan pada awal pengetahuan kita terhadap virus dan penyakit ini masih minim masih cukup sedikit tetapi kan sekarang sudah 9 bulan ya harusnya kita sudah juga banyak mempelajari titik-titik lemahnya dari dari virus ini ya titik lemahnya ya kembali kepada apa namanya protokol kesehatan yang memakai masker mencuci tangan jadi bukan virus itu menjadi lebih lemah saya juga masih belum melihat ada bukti secara biologis bahwa virus ini menjadi lebih lemah tetapi kita sebagai manusia menjadi lebih pintar menghadapinya oke makasih dokter Ines nanti kita akan masuk juga pertanyaan ke dokter Ines soal vaksin tapi sebelum kita ke vaksin kita mau kembali sedikit ke dokter Harry mengenai penyintas kembali dari atlilik suargani dan dari atintani83 di instagram apakah yang sudah sembuh covid bisa kena lagi kalau kena pertama kali sebagai otg bisa kena lagi nah mungkin nanti mbak dia juga bisa mengomentari secara singkat silahkan dokter Harry apakah pasien yang sudah pernah kena covid bisa terkena lagi saya jawab iya dan itu terbukti dari beberapa teman saya rekan PPDS itu ya dia kena lagi ada mungkin sekitar 3-4 orang dan akhirnya isolasi gejala yang pertama dia simptomatik sama seperti saya kemudian begitu diari infeksi gejalanya agak memberat ada batuk pil dan sedikit sesak tapi setelah beberapa hari kita ngobrol di grup itu alhamdulillah sudah membaik jadi tetap resiko reinfeksi itu ada dan mungkin kalau kita mau baca berita di beberapa bulan yang lalu pasien reinfeksi pertama yang meninggal di Indonesia kan ada itu kalau misalnya dikeluarkan detik deh lupa saya gitu mbak dia mau menambahkan mungkin secara singkat kalau dari guideline-nya WHO sendiri memang menyebutkan ini kalau dari guideline-nya WHO memang menyebutkan bahwa ada terbuka kemungkinan untuk mengalami reinfeksi jadi memang tidak menjamin seorang yang sembuh itu tidak akan terkenalan ada jelas di guideline-nya WHO untuk itu mungkin nggak tahu saya Prof. Akmal Prof. mau ada yang sampai sekarang setahu saya memang ada tapi yang belum jadi gini definisi reinfeksi itu intinya alot juga gitu loh kapan dikatakan bahwa ini sudah kategori reinfeksi ada yang bilang ya ini bukan reinfeksi kenapa itu yang sok terakhirnya itu dia bilang pas negatif jadi dipulangin habis itu ditimpul lagi tapi secara umum setuju dengan dokter Harry itu ada tapi belum tahu berapa banyak dan berangkali sampai sekarang belum cukup datanya untuk final untuk mengatakan seberapa banyak karena itu penting seberapa banyak nanti habis itu baru kita cari yang mana sih yang kemungkinan kena reinfeksi itu seperti apa sih pasiennya itu mesti memerlukan penelitian-penelitian lanjutan lagi tapi untuk pertanyaan pertamanya jawabnya iya terima kasih Prof semoga clear ya teman-teman bahwa itu bisa silahkan dokter Ines kalau boleh saya tambahkan ini kemarin saya kebetulan melihat ada laporan ada 15 laporan resmi di mana dinyatakan bahwa reinfeksi itu bisa dinyatakan reinfeksi karena pada saat dia terkena yang pertama sudah disekuin virusnya dan waktu dia kembali disekuin kembali dan kedua virus itu terbukti berbeda jadi gak mungkin dibilang bahwa ini adalah virus yang pertama yang gak sembuh-sembuh itu kira-kira ada 15 yang laporan resmi di literatur internasional mungkin 8 dari India dan ada beberapa lagi dari Hong Kong dan tempat lain yang menarik yang dari yang kemarin dilaporkan itu yang ter-reinfeksi itu banyak yang laki-laki mungkin itu yang masih perlu dipelajari dari sistem imunitasnya tambahin sedikit lagi masih yang sama jadi itu yang belum bisa di-establish di dalam guidelines-nya WHO berapa lama periode seseorang tidak mungkin reinfeksi setelah dia sembuh jadi itu yang mesti nanti ditambahkan berapa lama masih sebenarnya yang dia membawa kekebalan masih dan kemudian periode berikutnya ini ini jumlah hari diantaranya yang masih sedang di-check evidence-nya untuk dilihat apakah ada jumlah hari tertentu yang bisa dikeluarkan di dalam guidelines-nya bottom line-nya sebenarnya reinfeksi itu establish itu bisa terjadi hanya saja masih banyak hal yang saat ini dalam proses penelitian lebih lanjut tadi karakteristik apa kemudian selama apa agar dia bisa masuk dalam kategori ini dan setelah sembuh dan lain sebagainya jadi memang harus sabar kalau memang satu punya keinginan baru dan kita menghadapi sesuatu yang belum pernah dihadapi dalam sejarah umat manusia setidaknya dari sisi kemajuan ilmu teknologi dan penelitian kita saat ini yang memungkinkan untuk banyak sekali informasi baru yang muncul setiap harinya nah ingin ke dokter Ines lagi terkait dengan vaksin ini ada pertanyaan bahwa vaksin ini tidak akan efektif meskipun nanti sudah ditemukan sebenarnya kondisinya seperti apa kalau misalkan dari sini kan banyak dari vaksin tracker sebenarnya banyak yang kemudian berlomba-lomba memproduksi vaksin dan melakukan uji coba viable gak sih sebenarnya untuk dibuatkan vaksinnya sendiri untuk coronavirus kedua ini yang namanya penelitian kebetulan saya juga peneliti di bidang vaksinnya memang kita gak bisa memprediksi ngeliat virusnya terus memprediksi ini akan berhasil atau tidak itu semuanya harus melalui proses sains yang benar proses penelitian yang benar lewat uji klinis sejauh ini dari fase 1 dan 2 terlihat bahwa semua vaksin yang sudah masuk ke fase uji klinis ketiga berhasil menimbulkan immunogenisitas jadi dia merangsang terjadinya respon imun dalam bentuk antibody kalau yang biasanya untuk virus SARS-CoV-2 ini kan yang dilihat antibody-nya jadi ke 9 vaksin yang ada di dalam 8 atau 9 yang ada dalam fase 3 semuanya tentunya menimbulkan antibody nah yang masih menjadi pertanyaan apakah antibody itu berhasil untuk membuat proteksi untuk si pasien yang divaksinasi melalui pengujian yang dengan sistem yang ada itu terlihat bahwa antibody yang ada bisa menetralisir virus tapi menetralisirnya itu masih dalam pengujian ditabung masih belum teruji pada manusianya makanya perlu ada uji klinis fase 3 uji klinis fase 3 itu akan terbukti apakah benar-benar yang menerima vaksin itu mereka mendapat proteksi dibandingkan yang mendapat placebo tanpa adanya uji klinis fase 3 itu kita tidak bisa mengetahui apakah vaksin itu akan berhasil tetapi kita sebenarnya beruntung karena SARS-CoV-2 itu dia punya keluarga SARS-CoV-1 dan sebenarnya SARS-CoV-1 yang tahun 2003 itu sudah ada penelitiannya jadi sebenarnya kita sebagai manusia itu kita cukup beruntung bahwa pandemi itu datangnya dari keluarga coronavirus karena begitu banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari SARS-CoV-1 mungkin kalau ini virus yang benar-benar baru dalam waktu 9 bulan tidak akan ada 9 vaksin di uji klinis fase 3 jadi jadi kalau kita melihat dari SARS-CoV-1 itu banyak ada tanda-tanda bahwa bisa ada bisa ada vaksinnya tetapi tentu kita harus sabar karena proses pengujian itu membutuhkan waktu dan sebenarnya apa yang terjadi dalam kurung waktu 9 bulan ini bisa dibilang luar biasa cepatnya bahwa dalam 9 bulan bisa dari nol dari virus itu muncul terus ada sekuen terus sekarang sudah fase klinis fase 3 itu amazing kayaknya belum pernah ada di dalam sejarah pengembangan vaksin yang begitu cepat jadi ya tetapi kita tetap aja harus sabar kita gak bisa meloncatin meloncatin apa namanya sistem yang sudah ada itu kita gak bisa karena tentunya itu tanggung jawabnya itu kan besar karena vaksin apapun yang akan melewati uji klinis dan akan mendapat izin beredar itu kan akan diberikan secara massal itu tanggung jawabnya itu luar biasa jadi tidak mungkin kita dan tidak boleh kita melewati tahap-tahap pengujian sebagaimana yang sudah ditetapkan menarik ada beberapa pertanyaan lagi mungkin tapi bisa dijawab secara singkat oleh dokter Ines terkait dengan vaksin jadi yang pertama adalah apakah vaksin pneumonia dan vaksin flu itu mencegah covid tidak namanya vaksin itu khusus untuk penyakit tertentu jadi vaksin ya vaksin diphtere ya untuk diphtere ya vaksin influenza ya kemudian yang kedua vaksin covid ini menyebabkan kemandulan ada yang nanya gitu tidak ada tidak ada bukti bahwa itu bisa terjadi kayaknya itu hoax ya hoax yang keluar dari salah satu website kemarin saya coba-coba telusuri itu dari mana itu hoax ini kayaknya dari actually kayaknya dari website Australia semangat oh oke makasih dok iya nah teman-teman untuk malam ini karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ini di zoom aja sudah ada 15 belum lagi pertanyaan yang ada di facebook dan youtube apakah narasumber kita berkeberatan kalau kita perpanjang sampai setengah jam ke depan untuk dokter Harry dokter Ines prof oke oke terima kasih banyak untuk narsum kita oke kita lanjut ya ini pertanyaan yang ini banyak sekali yang bertanya saya minta dokter Ines menjawab tapi mungkin nanti Prof. Akmal atau Mbak Dia bisa menambahkan vaksin kapan tersedia betulkah akhir tahun atau Januari 2021 silahkan dokter waduh saya gak punya kacamata yang bisa melihat ke depan kalau kan kita cuma bisa melihat dari protokol uji klinis protokol uji klinis kan sebenarnya dia menyatakan kapan dia kira-kira akan selesai kalau kita melihat protokol uji klinis yang di Indonesia sebenarnya sampai dengan Juni tahun depan tetapi ada disitu diterlihat bahwa kita bisa juga melihat secara interim kapan itu terjadi ya itu sebenarnya yang tahu kan sponsornya sama pelaksanannya sebelum akhir tahun saya akan sangat berhati-hati mungkin Prof. Akmal yang lebih tahu jelasnya saya kira gak jauh dari situ kalau yang Sinovac itu akan memang yang sekarang uji pas ketiga akan walaupun sebenarnya sekarang ini usaha percepatannya sudah luar biasa karena semua proses-proses yang di badan POM itu sudah dimulai dari sekarang semua yang bisa mempercepat sudah dimulai dari sekarang sehingga betul-betul nanti urutannya adalah begitu dapat hasilnya kemudian dibuktikan seperti itu bisa langsung produksi dan terus seperti itu tapi tampaknya cukup sering saya bilang cukup sering saya gak bilang pasti tapi ya cukup sering sudah ada yang optimis akhir Desember sudah ada artinya cuma ya sama lah gak berani janji apa-apa karena masih lama loh itu kalau kita ingat kayak kemarin yang AstraZeneca yang ada satu-satu side effect aja itu bisa berhenti sebentar itu dua minggu tiga minggu berhenti bisa jadi semuanya dengan catatan bahwa kalau semuanya lancar nah pakai kata-kata itu kalau mau bilang Desember akhir kalau enggak gak mungkin belum nanti kita gak tahu selama dua tiga bulan ini kan justru yang kritikal sekarang ya dokterina saya karena sekarang sebenarnya mulai evaluasinya sekarang kan dan jangan lupa untuk fase tiga ini kita harus bisa membuktikan ada perbedaan antara kelompok yang mendapat vaksin dengan kelompok fasebo kalau misalnya di kelompok fasebo gak ada yang kena kita gak akan bisa membuktikan efekasi jadi susah cuma pemerintah memang memulai berusaha keras juga mendapat backup backup yang bukan Sinovac tapi dibeli yang langsung jadi memang ada sudah usaha itu juga walaupun saya gak bisa sama sekali untuk memiliki cerita tentang apa-apa tentang itu karena itu belum resmi jadi memang seperti yang saya bilang beberapa hal bisa terjadi namanya uji klinik ini kan uji namanya untuk membuktikan bahwa kalau udah pasti bagus gak usah uji klinik lagi tinggal dipakai namanya uji klinik bisa iya bisa enggak tapi di fase 2-nya sudah mencerminkan ada cukup besar kemungkinan tapi sekali lagi namanya fase 3 fase 3 dengan jumlah yang jauh lebih banyak dengan variasi pasien yang lebih banyak lagi sehingga responsnya terhadap itu kan juga beragam itu yang barangkali yang mesti kita tunggu terus jadi saya tambahkan sedikit pemerintah dari awal sebenarnya ingin sekali menceritakan tentang vaksin agak cukup dini bahkan kita bilang terlalu dini tentang vaksin waktu baru mulai hanya untuk apa untuk memberikan harapan pada waktu itu ke masyarakat bahwa udah lah jangan terlalu sedih tetap kerjakan 3M-nya tapi kita ada kok harapan ya kan kita gak akan terus-terusan seperti ini atau bagaimana gitu nah bahayanya adalah dibacanya ada yang terbalik oleh masyarakat ya nanti ada vaksin kan yaudahlah sekarang yaudahlah yang penting ada vaksin nanti udah nah itu itu salah lagi pesannya tapi saya setuju dengan Dr. Ines Mbak Dia mau menambahkan Mbak Dia mungkin mau menambahkan iya dari sisinya WHO sebenarnya kita berusaha memanage ekspektasi ini dan supaya vaksin race ini setiap negara kan berlomba-lomba mendapatkan sejumlah vaksin untuk mengamankan untuk ke negaranya supaya tidak terjadi perebutan jadi yang punya uang lebih atau punya akses lebih bisa mendapatkan vaksin lebih maka WHO membuat yang namanya vaksin facility COVAX nah disitu itu menampung semua kandidat vaksin di cek semuanya tadi efekasi yang Dr. Ines bilang ada 10 sekarang dok per hari per tanggal 25 September ada 10 dan disana dilihat masing-masing oleh di dalamnya ada WHO ada CEPI ada Gavi dan ada UNICEF karena UNICEF yang nantinya akan mungkin membantu banyak negara terutama yang low middle income countries atau least developed countries untuk mendapatkan si vaksin ini intinya WHO tidak pernah mengeluarkan sebuah tenggat waktu tapan ini bisa dipakai dan dari WHO selalu bilang bahwa ini adalah optimisme yang dalam mode waspada karena seperti Dr. Ines dan Prof. Akmal bilang tadi semua bisa terjadi di dalam uji klinik fase 3 dan masih banyak sekali hal-hal yang harus disiapkan terutama karena ini yang mengalami adalah seluruh dunia maka prinsipnya WHO adalah mengedepankan mereka yang perlu ditolong lebih dahulu jadi makanya ada financing COVAX facility ini untuk bisa memastikan equitable access dan safety access juga memastikan bahwa memang list dari yang masuk kandidat vaksin yang masuk dalam WHO itu adalah betul-betul yang robust dan masuk ke betul-betul secara apa prinsip-prinsip uji klinik diikuti dan masuk ke dalam list tersebut makasih banyak Madya mau ke Provakmal jadi menarik sekali bicara soal ekspektasi terhadap vaksin tapi ada yang nanyakan bahwa tadi sempat disinggung sedikit Provakmal dari Adi Adrianto ini menanyakan sebenarnya betul-betul pemerintah Indonesia ini lebih berharap kepada vaksin daripada melakukan 3T sama saya tambahkan tadi berkait dengan vaksin saya juga jadi penasaran karena ketikapun ada vaksin itu logistik yang dibutuhkan kan luar biasa besar kita bicara soal distribusi kita bicara soal penyimpanan kita bicara soal bagaimana membuat banyak sekali orang dan itu kecepatan kita sangat terbatas dalam melakukan itu mungkin bisa digabungkan tadi pertanyaan jadi yang pertama memang betul yang Desember ini kalau gak salah 20-30 juta kalau tahu ada dan itu artinya kalau satu orang ini 1-2 dosis artinya setengahnya itu baru kan jadi kita bicara tentang siapa yang duluan itu topik seru udah berminggu-minggu dibicarakan siapa yang duluan mau dikasih itu satu satu isu jadi kita masyarakat mesti tahu bahwa kita itu kalau tahu ada awal Januari atau akhir Desember belum tentu dia yang dapat jadi percayaannya itu bisa kalau target kita yang utama katakan 70% dari 270 juta kita mau 170 juta yang dapat kalau cuma 10 juta itu artinya cuma berapa persen yang akan dapat percayaan kita untuk dapat giliran itu lepas dari kita apakah kita termasuk yang akan dapat high priority atau enggak tapi masyarakat dari sekarang mesti tahu persis supaya tadi meminiti ekspektasi itu penting banget jangan sampai nanti terjadi kedua sebenarnya sangat enggak enggak pas banget kalau mau coba-coba menggantikan 3M bukan cuma 3T aja 3M sama 3T itu digantikan vaksin itu berbahaya banget itu karena selama cuma berapa orang yang dapat vaksin dari segi imunitas kan sebenarnya yang lain itu enggak terlindungi apa-apa sebenarnya jadi sebelum ada 60-70% barangkali kita bisa berdebat tentang angka itu itu sebenarnya belum kalau kita pakai diskaun lagi seperti yang dokter Inas bilang kalau 100-nya orang dipaksin itu kan belum 100-nya dapat imunitas itu aja kalau angkanya itu 10% turunnya makin turun lagi jadi betul-betul kita enggak bisa sampai sekarang kalau menurut saya sampai sekarang kita terganggu dengan Prof. Akmal enggak berin koneksi 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 mungkin ya lanjutkan jadi kalau menurut saya sekarang enggak usah berpikir tentang silah sudah tentu kita membersahkan harapan kita ekspektasi kita dengan vaksin sudah tentu supaya ketahuan kira-kira di ujung lorongnya kapan kelihatan sesuatu tapi jauh lebih penting sekarang kita tetap siap-siap masyarakat melakukan 3M dan pemerintah melakukan 3T itu enggak boleh kendor sama sekali enggak boleh menurut saya jadi pakai masker cuci tangan jaga jarak bagian masyarakat bagian provider kerjakan untuk tracing testing treatment itu enggak tergantikan sama vaksin sama sekali untuk buat saya untuk setting Indonesia sekarang hari ini akan berbahaya untuk menyerahkan itu terima kasih Prof ini makin panas Prof makin malam ini ada 2 pertanyaan dari Ana Maurina Singgal dan dari Dewindra dari Zoom yang pertama adalah apa sebenarnya master plan pemerintah untuk tata laksana terkait COVID-19 ini dan yang kedua itu mohon maaf Giam boleh tolong dibacakan sebentar ya oke Prof Akmal jadi yang kedua pertanyaannya adalah ini pertanyaan dari Dewindra jadi setelah kita sudah 6 bulan kenapa kemampuan tes Indonesia tidak bisa meningkat sesuai dengan standar yang diharapkan oleh WHO ini kalah dengan Afganistan dan banyak negara lain kalau menurut saya memang memang kita menurut saya ya musib betul-betul sangat serius untuk meningkatkan itunya dengan strategi juga yang tepat nah saya selalu berulang-ulang bilang ini pendapat saya sendiri bahwa tracing itu kalau kita mau ngomong testing jangan ngomong testing kita ngomong tracingnya itu sangat ini sangat apa ya gak sesederhana yang kita bayangkan gitu kan kita dapat orang positif kita bisa trace 20-30 orang cari orangnya dengan stigma di masyarakat dengan keterbatasan keuangan coba bayangkan satu orang positif kemudian dikirim datanya ke laboratorium dari laboratorium kasih tahu yang positif namanya ini dikirim ke Pususmas ini warganya disitu ada yang positif coba di tracing ya kan kontaknya datanglah lu ke Pusmas kesana dia trace dengan template yang judul-judul punya ya di sekitar rumahnya kapan lagi ditanyakan kapan Anda setelahir ketemu lagi orang lain tunjuk lagi ini 3 rumah dari sini datangin waktu dia mulai tunjuk di kampung sebelah dia mulai minta duit ujek ujek tuh duitnya dari mana apa itu memang sudah disediakan semuanya jadi menurut saya yang namanya tracing-testing itu betul-betul mesti secara serius disediakan dengan segala logistiknya kalau tanpa itu menurut saya kita gak akan pernah berhasil dan betul-betul dan kedua itu dari sisi supply tapi dari sisi pelaksanaan operasionalnya gak bisa juga pegawai pusus mas saya gak bisa bayangin kalau makin lama makin tadi dokter Harry juga menyampaikan orang mesti di trace sekarang kaliin aja kalau di Jakarta seribu sehari positif baru artinya 30 ribu yang mau di trace siapa artinya apa community empowerment kalau pusus mas gak bisa mengajak kader gak bisa ngajak itu saya gak akan percaya itu akan pernah tercapai nah baru setelah tercapai itu cerita tentang testingnya kita kan demand creation sebenarnya dengan tracing karena akan dapat banyak yang harus di test bahaya sekali kalau kita meng-create demand habis itu kita gak bisa kasih supply untuk itu itu betul-betul mesti komprehensif kalau menurut saya dan satu jalan jalannya adalah pembagian per wilayah gak bisa tanpa strategi itu atau hanya mengandalkan cuma tracing itu artinya rumunan-rumunan yang high risk kalau ada apa gitu gak cukup sama sekali kalau menurut saya jadi itu barangkali yang menurut saya kalau sampai ke detail seperti itu kita tahu bahwa ini pekerjaan-pekerjaan bukan hanya pemerintah bukan hanya pemerintah daerah tapi ujungnya masyarakat makanya saya sangat percaya bahwa kalau puses mas tidak berhasil kita ini kita akan terlalu banyak effort yang kita mesti kerjakan DKI itu ini involving puses mas banyak sekali dengan jumlah angka segitu tapi kan gak bisa dengan tempat lain dengan sumber daya yang dimiliki oleh DKI akibatnya apa akibatnya kita dapat 49% testing itu di Indonesia itu hanya di DKI Indonesia itu bukan DKI terima kasih Prof terima kasih Prof terima kasih Prof ini sekarang mau ke Dr. Harry ada pertanyaan tentang nakas dari Stephen Rianto nakas sendiri sebetulnya sudah mengerti semua protokol kesehatan memakai masker cuci tangan dan lain-lain lalu kenapa banyak kasus nakas yang masih terkena COVID dan banyak juga yang meninggal silakan Dr. Harry terkait problem nakas yang meninggal ini complicated awal-awal awal-awal pandemi itu persediaan masker saja masker yang standar paling yang kita gunakan N95 itu jujur kayak di rumah sakit kita waktu itu sebulan seminggu di jatah berapa kalau enggak satu dua jadi lebih banyak kita itu beli sendiri itu yang pertama terus khasmat khasmat itu enggak banyak seperti sekarang dulu itu susah sekali bahkan apalagi kayak saya yang PSK pria 100 kilo cari khasmat yang besar itu kan susah yang dimiliki rumah sakit paling mentok ukuran XL itu enggak cukup bagi saya jadi mau enggak mau ya kita mengeluarkan uang pribadi untuk membeli khasmat yang kita gunakan untuk di rumah sakit jadi maka saya itu sakit hati banget kalau kita sudah usaha segitu rupa kemudian masih difitnah ini proyek lah meng-covidkan pasien untuk keuntungan pribadi itu kan apa saya benar-benar tidak terima bahkan di suatu komunitas yang memang isinya Kiai dan Bunyai saya bilang siapapun iya apakah iya Kiai atau Bunyai kalau memang tetap memfitnah Nakes itu kita mencari uang dari segi pandemi ini akan saya tuntut kalau enggak kena di dunia mungkin akan saya tuntut di akhirat siapapun iya saking keselnya seperti itu kenapa karena banyak sekali Kiai-Kia yang bilang aduh ini rumah sakit ini meng-covidkan aduh sedih saya gitu makasih banyak dok Rery ini memang problemnya besar sekali kelihatannya yang menghadapi banyak sekali Mbak Elen ada lanjutan Mbak ya dari Mbak Dia tadi ada mau menambahkan sedikit kepada tadi yang disebutkan Prof. Akmal tentang empowerment dari Puskesmas silahkan Mbak Dia maaf masih mute mungkin saya mau seconding Prof. Akmal pentingnya Puskesmas itu memang menjadi tempat di mana kita bisa mengajak masyarakat untuk melakukan 3M jadi kalau ada kebijakan 3T-nya yang dari pemerintah mau mendarat di mana kan mendaratnya harus di somewhere jadi itu mendaratnya adalah di Puskesmas disitulah tempat di mana kita sebenarnya mengajak memberi contoh sekaligus menyelesaikan masalah-masalah 3M ini tadi karena masalah 3M itu akan banyak sekali variasinya di tingkat komunitas itu tergantung kepada literasi kesehatan di komunitas tertentu di tempat tertentu dan itu mengajak orang nggak bisa dengan satu cara caranya begini pakai maskernya lalu semua otomatis pakai masker ada yang bisa dibegitukan tapi ada yang harus di empower untuk bisa pakai masker itu dan harus diberi pengertian kenapa harus pakai masker dan mencuci tangan dan lain-lain jadi itu sebenarnya masalah wabah ini terjadi adanya di tingkat komunitas yang sangat yang kita teman kita saudara kita kan di lingkungan kita sendiri jadi itu yang harus memang disitulah puskesmas sangat berperan nah tapi sayangnya banyak bicara soal stigma tadi banyak stigma yang juga terkena kepada tenaga kesehatan yang berada di puskesmas jadi tadi pertanyaannya Gio atau orang nggak mau di trace dan segala macam itu tenaga kesehatannya juga di blok WA-nya kalau ada kelihatan datang dengan APD pergi nggak mau sengaja nutup ini dialami oleh para tenaga kesehatan yang saat ini berada di puskesmas jadi challenge-nya sangat-sangat beragam tapi justru jangan ditinggalkan justru harus di apa di kerjakan di sana supaya bisa menghadapi variasi beragam yang terjadi di tingkat komunitas jadi betul-betul mungkin saya melihat di kolom chat ini politikal community empowerment barangkali bisa kita jauhkan dari aspek-aspek politis justru kalau kita memang menyelesaikan masalah berada di tingkat komunitas dan itu adalah di puskesmas dari saya itu tambahannya saya boleh tambahin dikit lagi tentang puskesmas karena puskesmas ini puskesmas ini kalau menurut saya sangat strategis karena sebenarnya selama ini dia termasuk bagian dari sistem kesehatan yang agak-agak neglected strata pelayanan kesehatan yang paling penting itu yang di primer selama ini malah bukan menjadi tempat yang betul-betul nyaman buat dokter bekerja jadi saya ambil contoh satu tadi saya cerita tentang hipertensi sama diabetes hasil riset kesehatan dasar di Indonesia menunjukkan bahwa hanya sepertiga orang di Indonesia yang hipertensi itu tahu bahwa dia hipertensi hanya sepertiga yang diabetes tahu bahwa dia diabetes artinya apa yang mesti dikerjakan nggak pakai pandemi ini nggak pakai COVID kerja kita kan case finding sebenarnya mustinya jadi sekarang habis nantinya pandemi pekerjaan kita adalah tracing orang yang tadi yang penyakit tidak menular kalau kita mau menurunkan angka kematian di Indonesia dan siapa yang bisa mengerjakan itu kan nggak mungkin rumah sakit yang kerjakan pusat mas gitu loh jadi saya kira justru ini mustinya menjadi timing dimana pusat mas itu kita berdayakan sekarang karena sangat dituntut akut tapi ini akan kita pakai justru setelah pandemi pun kita sudah mulai bisa menggunakan pusat sebagai salah satu modal kita yang penting sambil menyiapkan mudah-mudahan nggak sering-sering dan nggak cepat-cepat the next apalagi wabah yang bisa mungkin terjadi tapi kita udah lebih siap karena Thailand sampai hari ini 3500 sekian cuman COVID-nya 59 orang cuman yang meninggal kalau buat saya itu bukti satu cuman bahwa memang parameter yang kuat hasilnya ya begitu terima kasih terima kasih Prof silahkan Gio ini kayaknya ada pertanyaan ke Dr. Ines yes Dr. Ines ini mungkin question dari beberapa pertanyaan yang masuk dari Zoom dan Facebook jadi ada pertanyaan mengenai kasiat minyak ekaliptus dan minyak ebuti pertama benarkah membunuh virus COVID-19 satu dua benarkah minyak kayu putih ini aman ketika hanya diminum beberapa tetes saja benarkah membunuh virus sebenarnya nggak usah minyak kayu putih sabun aja membunuh virus itu banyak hal yang bisa membunuh virus kalau kita mujinya di dalam cawan petri that right tetapi tentunya tidak semua hal yang membunuh virus di cawan petri bisa kita minum atau kita hirup right so harus hati-hatilah kita dalam menyambungkan apakah yang terlihat atau bahkan dipublikasi dari penelitian-penelitian yang seputar cawan petri nggak bisa loncat langsung diaplikasikan ke manusia jadi apakah minyak kayu putih itu akan memberi kita perlindungan terhadap covid-19 aku belum lihat data apa yang yang menunjukkan itu apakah itu ada salahnya dipakai silahkan aja dipakai kalau memang suka baunya tapi jangan berharap bahwa itu ada punya fungsi yang magical bisa melindungi kita apakah itu aman untuk diminum ini bukan di dalam bidang bidang penelitian saya dan saya terus terang tidak tahu tetapi mungkin sebaiknya jangan lah saya boleh komentar sebentar Dr. Ines jadi ada beberapa ada berbagai kasus di pondok pesantren itu ya kebanyakan Kiai dan punya itu percaya tentang anedoktel evidensia jadi ada pesantren itu dikasih air dikasih air putih dengan tetesan minyak kawai putih yang terjadi adalah banyak santri yang diari yang pertama yang kedua ini sekarang yang lagi booming itu adalah terkait probiotik saya tanya ini probiotiknya bikinan apa yang dipakai bahannya apa bakteri yang dikunakan juga jenisnya apa saya tidak punya jawaban tapi probiotik itu dikemas sedemikian rupa bahkan sampai di endorse hingga pemerintah daerah dan itu probiotik digunakan di salah satu salah satu ruang VIP dari rumah sakit daerah di Jawa Timur yaitu yang mengendorse pemerintah daerahnya saya tidak tahu apakah ini ditanggung BPJS itu yang pertama terus yang kedua seberapa besar efektivitasnya karena apa probiotik ini itu kan dia diluncurkan kita tidak tahu kanunnya apa kok bisa masuk rumah sakit itu kan lucu ridikil orang seperti ini ada dan banyak dan ini juga yang digunakan oleh orang-orang di Pondok Pesantren terkait artinya mereka percaya bahwa probiotik ini bisa mengobati corona padahal dimana ya letak jalurnya probiotik bisa mengobati corona kan tidak masuk di akal tapi ketika kita melakukan edukasi itu justru akan menghadapi suatu tembok yang besar disinilah tantangan saya dengan teman-teman dokter itu bagaimana masuk ke komunitas yang memang strike tapi orangnya banyak seperti itu ini dokter kait dengan tadi komentar dari dokter Harry kita masuk ke pertanyaan berikutnya soal komunikasi penyakit dan komunikasi resiko ini sempat kita bahas juga waktu secara spesifik mengenai komunikasi ini dengan waktu itu Mbak Santi dari Puskapawi dari pertanyaan dari Sarah Dewantari bagaimana menjelaskan ini mungkin Mbak Dia bisa bantu menjawab ya bagaimana menjelaskan ke masyarakat bahwa terinfeksi virus belum tentu sakit atau bergejala tadi mungkin sudah disebutkan juga oleh dokter Harry karena logika sebagian besar masyarakat terinfeksi sakit padahal 80% itu bergejala ringan atau OTG sebenarnya kunci dari komunikasi resiko itu ya mengkomunikasikan resiko sejelas-jelasnya jadi bahwa kita dan itu menganut prinsip harus terbuka harus berdasarkan data kalau tahu bilang tahu kalau nggak tahu bilang nggak tahu itu adalah prinsip apa penting dalam komunikasi resiko dan harus terjadi sebelumnya Mbak Ellen jadi kalau misalnya itu sudah namanya mitigasi resiko kalau mengkomunikasikan resiko bilangnya ini akan terjadi begini-begini itu adalah langkah yang dipakai oleh WHO nah resikonya adalah hal-hal seperti tadi yang Mbak Ellen tanya itu terjadi jadi sudah ada jawaban sebelumnya pada saat sebelum ada sesuatu yang terjadi kemudian harus menjawab merecover lagi berikutnya seperti yang asimptomatik yang tadi ditanya kalau mungkin nanti dokter Ines bisa menjawab sifat virusnya sifat virus ini memang balik lagi ke orangnya kalau misalnya menunjukkan gejala atau tidak ada faktor comorbidnya ada faktor penyertanya dan kemudian ada masuk ke dalam daya tahan tubuh seseorang dalam menghadapi virus itu kalau misalnya mungkin lebih spesifik dokter Ines nanti mungkin saya minta tolong diperjelas untuk viral load apakah itu berpengaruh di dalamnya juga misalnya gini anak-anak bisa jadi anak-anak kalau WHO juga acknowledging growing evidence bahwa anak-anak punya viral load yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa jadi itu memang kembali kepada berapa lama intensitasnya dia terpapar virus itu dan kemudian daya tahan tubuh dan daya tahan tubuh sendiri dan penyakit penyertaan itu adalah posisi yang ada di dalam clinical care dari COVID jadi bisa ada yang tidak bergejala ada yang bergejala dengan daya tahan tubuh baik tanpa penyakit penyerta maka bisa jadi dia masuk ke dalam kategori asintomatik mungkin not very nice dok silakan dok silakan dok thanks kalau dari segi sebenarnya symptoms apa atau apakah kita akan bergejala berat atau kita OTG tergantung dari dua pihak si virus dan si orang right jadi bagaimana berapa banyaknya virus yang kita yang yang terekspos kepada orang tersebut dan sebenarnya bagaimana sifat sistem imun dari orang itu sendiri dan itu mungkin yang masih belum banyak kita ketahui jadi mungkin kalau saya sama dokter Giovanni atau Pak Dia terpapan mungkin symptoms yang akan kita tunjukkan itu berbeda-beda karena semua tergantung dari dari kekebalan kita sendiri dan berapa banyak itu itu satu yang kedua berapa banyak virus yang yang kita terekspos dan banyaknya virus kita terekspos itu sebenarnya berkaitan erat dengan berapa lama mungkin kita berinteraksi dengan orang yang yang positif dan sifat interaksi kita itu bagaimana jadi ada banyak sekarang terlihat ada beberapa interaksi yang lebih berbahaya misalnya kalau kita nyanyi dalam kur selama dua jam karena semua orang di situ bernyanyi mengeluarkan aerosol atau yang kemarin terlihat di Australia itu yang bekerja di dalam meatpacker jadi abad war tempat memotong karena itu di situ dingin mereka rapat-rapat berbicara harus harus dengan suara lancang besar tentunya mengeluarkan aerosol jadi sebenarnya banyak hal yang akan mendikte simptom yang akan ditunjukkan oleh seseorang oke terima kasih dokter mungkin singkat tambahan saya mencet tambahan dari dokter hari sebagai penyintas bagaimana menjelaskan bahwa saya memang terinfeksi meskipun saya OTG karena langsung dokter Harry pasti banyak yang nanya juga jadi ketika saya saya itu orangnya kemarin terciduk dalam arti gini kita setiap bulan di pemeriksaan serologis begitu bulan ketiga pemeriksaan saya reaktif kemudian hari berikutnya di swab keluar positif nah pasti ketika di vonis positif dokter kan juga manusia kan jadi ya pastilah sama rocker jadi dokter juga manusia begitu di vonis positif positif covid pasti psikologisnya terganggu dan sebagainya disitulah titik balik saya kenapa harus segera bangkit karena masih banyak orang yang butuh kita butuh dokter kemudian support keluarga itu sangat penting sekali terkait terkait bagaimana kita bisa kalau dalam tanda kutip orang kalau kondisi psikologisnya bagus positif thinking maka imunnya kan meningkat mungkin jauh lebih tahu terkait kondisi seperti itu kemudian terkait stigma itu benar sekali jadi satu hari setelah di positif positif covid saya declare memang saya positif tapi memang saat ini tidak ada gejala tapi kan bukan berarti tidak ada gejala itu tidak ada organ tubuh saya yang rusak andai kata kalau diperkisah semua mungkin ada yang rusak tapi yang pasti saat ini saya tidak mengalami gejala beberapa kali ditelepon sama teman salah satu editor NU online dokter kalau misalkan cerita dokter kita angkat di mana boleh saya declare boleh silahkan tapi take home message-nya adalah menjadi pasien covid bukanlah suatu aib karena apa sampai sekarang sampai sekarang itu kita percaya tidak percaya bahwa covid itu suatu itu sangat besar sekali dampaknya di masyarakat dan bahkan ketika saya edukasi di berbagai elemen di masyarakat bahkan ke pondok pesantren itu masih banyak mengentengkan dalam artian gini kalau sudah meninggal kalau sudah waktunya mati mati saja kan sudah selesai kemudian saya balik kalau urusan kalau urusan takdir kita sebagai sama-sama orang yang unik kalau urusan takdir itu adalah urusan yang kuno kalau memang Anda mau mati silahkan mati sekarang pun tidak ada masalah tapi yang jadi masalah adalah jangan sampai ketika Anda mati itu atau meninggal itu nulari istri sampean istri Anda anak Anda cucu Anda santri-santri Anda dan orang di sekitar Anda kenapa kalau ada yang namanya amal jariah maka dosa jariah itu pasti ada dan itu setelah saya buka di kitab itu betul jadi jangan jangan karena Anda posisi dalam agama tinggi kemudian meremehkan kalau sudah waktunya mati ya mati betul tapi kalau memang ada amal jariah maka dosa jariah itu juga ada saat ini Anda meninggal tapi Anda sudah menginfeksi 100 orang itu nanti pertanggung jawabannya bagaimana terima kasih dok ini pertanyaan sebelum satu pertanyaan sebelum terakhir ke Prof Akmal mungkin ya bisa dijawab secara cepat juga Prof jaga jarak itu seperti apa yang aman apakah hanya karena kita berdekatan bisa tertular meski tidak ada yang bersin jaga jarak sebenarnya paling ideal jaga jarak itu kan sebenarnya juga pakai masker karena jaga barak tanpa masker itu bisa betul bikin mendekati nol kemungkinan ininya kalau maskernya juga benar jaga jarak 1,6 1,8 meter kemudian itu penelitian misalnya pakai fit seperti itu jadinya angkanya itu akan betul-betul berarti dan kalau toh kita enggak enggak apa ya enggak kalau kita menjaga jarak kemudian yang paling bagus yang paling bagus di kantor Satgas itu disitu sekarang kayak ada ini umumannya gitu kalau kita makan boleh tapi enggak boleh ngomong jadi kalau jaga jarak kalau jaga jarak kemudian kita makan kan makan enggak bisa pakai masker nah yang paling enak kan emang makan sambil ngobrol kan nah itu yang bikin perkara jadi sekarang aturannya kalau jaga jarak kalau kita mau makan boleh jaraknya benar dan tidak boleh ngomong karena sekali itu dan kayak yang praktis seperti ini mesti selalu disampaikan gitu loh kalau enggak jaga jarak apa jaga jarak ya jarak apa faktor yang risikonya adalah sebenarnya kan jaga jarak itu in case kita bisa ngomong atau apa itu dia akan bisa menular pada saat itu oleh karena itu kalau cuma jaga jarak paling bagus ditambahin dengan masker kalau menurut saya sepanjang saya tahu pengetahuan kalau disuruh pilihin sekarang mau jaga jarak apa mau pakai masker maunya dua-duanya kalau tahu enggak mendingan pakai masker yang benar dua-duanya kalau terpaksa harus gitu kan kadang-kadang kita misalnya enggak terhindarkan kita lagi mau naik kereta atau apa satu-satu jarak itu terpaksa dekat dengan masker itu melindungi jadi jangan dibalik mendingan enggak usah pakai masker yang penting jaga jarak menurut saya itu lebih berbahaya daripada kita hanya memakai masker tapi jaga jaraknya terpaksa disacrifice itu kira-kira tapi sekali lagi semuanya aja udah dikerjain lah biar beres ya terima kasih banyak Prof nanti 3M kita akan sampaikan lagi di akhir acara silahkan Gio ini kayaknya ada burning question Gio ya ya mohon maaf agak halo Mbak Ellen ya terdengar sekarang terdengar silahkan oke sorry tadi sempat agak tidak stabil mungkin ada angin misalnya pertanyaan akhir ya Mbak Ellen iya ini pertanyaan terakhir ya iya buat ini ada pertanyaan terakhir buat Prof Akmal pertanyaannya ini Prof sekarang ini apa di semester lagi semester ini lagi sibuk ya Prof di UI jadi kok kemarin beritanya ada resign dari saatnya ada yang nanya Prof begitu Gio bertanyaannya hati-hati sekali loh Prof dia takut banget deh kayaknya tuh mau nanya saya kan saya kan kalau di di kampus saya kan bukan bagian ikut semesternya saya bagian saya bagian ngajarnya gak ke pengaruh semester ya resignnya sih bener lah sementara ini resign dulu lah menjawab lah ya kira-kira tapi gak jawab Prof itu penting sekali buat mahasiswa-mahasiswa mendapatkan ajaran langsung dari Prof biar fokus kan mendapat ilmu langsung dari Perwakmal jadi jadi memang sementara ini resign lah tapi saya akan tetap ini untuk apa ya untuk kegiatan apapun yang buat saya tracing testing itu mutlak ditambah dan saya sangat yakin harus dikerjakan dengan melalui pusat semaks jadi saya bolak-balik akan cuma ngomong itu di tempat apapun ada kegiatan saya mendapat kesempatan saya akan kerjakan itu karena buat saya itu yang belum kita kerjakan terima kasih terima kasih di pertanyaan di luar saat sakit benar atau tidak salah sebenarnya bagian biru itu untuk apa dok bagian biru itu kan di luar dia untuk kan itu adalah beberapa lapisan ya itu kan ada beberapa lapisan ya Mbak Ellen ya terdengar jadi sebenarnya pertanyaan itu nggak perlu timbul kalau kita literasi-literasi kita bagus di setiap masker di kemasan itu ada tercantum mulai lapisan dan cara makanya itu adalah jawaban yang singkat kalau kita mau cari yang benar kita lihat aja kemasannya bagaimana gitu baik dok dari etniuksabang di instagram masker kain hanya bisa dipakai empat kali benar dok masker kalau masker kain satu berapa lapis ya sejauh yang saya tahu kalau masker medis itu empat jam maksimal bukan empat kali empat jam empat jam memakai empat jam ya silahkan Gio ini masker dokter Harry ya Mbak Ellen ya ya pakai masker malah bikin sakit dan sesak nafas karena kita menghirup CO2 bukan oksigen satu saya pengen cita sedikit aja saya ada pengalaman beberapa ustad yang tidak mau pakai masker alasannya seset dan pengalaman saya bilang manusia itu dianugerahi satu asam Allah yaitu adaptasi jadi ketika kita sudah terbiasa pakai masker itu gak ada masalah dan itu adalah alasan yang dipakai untuk agar dia tidak pakai masker dan ternyata kehendak Allah dia positif COVID dan kemarin dirawat di salah satu rumah sakit di Malang jadi tetap harus pakai masker yang kita hirup tetap oksigen kok bukan CO2 baik dok ini lanjutin lagi cek termometer infrared dikening bikin kerusakan otak benar atau salah? salah jadi termometer yang berbeda di Indonesia itu spesifikasinya kita memang gunakan ke forehead ya ke ke batuk kalau orang Jawa bilang bukan ke ini bukan ke lengan kalau ke lengan saya kira mungkin ada setting yang dirubah dari termometer tersebut jadi ya ini informasi yang sangat-sangat menyesatkan dan sampai sekarang terjadi loh jangan salah ketika kemarin saya masuk ke salah satu rumah sakit bayangkan salah satu rumah sakit saya di di shotgun di di tangan mas ngapunten bukan di tangan tapi di di batuk saya loh jangan dok nanti ke apa otaknya dokter rusak oke terima kasih banyak dokter Harry nah teman-teman dan resumber sekalian kita sudah sampai di penghujung acara jadi terima kasih banyak kami mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk seluruh pembicara yang ada malam ini dari mulai Prof. Akmal Mbak Dia dokter Harry dan dokter Ines ini banyak sekali pertanyaan karena memang sebenarnya sesi seperti ini lumayan jarang gitu ya untuk masyarakat awam jadi ini memang sesi yang cukup penting makanya juga kita perpanjang nah silahkan yuk mungkin kalau mau bertanya lebih lanjut atau penghubungi lebih lanjut para narasumber ini bisa kemana halo Gio Gio hilang Gio hilang Mbak Ellen oh Gio hilang oke teman-teman ini adalah kontak dari narasumber kita malam ini dari mulai Prof. Akmal Mbak Dia dokter Ines dan dokter Harry silahkan dicatat karena penting sekali terutama pertanyaan-pertanyaan tadi banyak banget pertanyaannya memang hanya mereka yang kredibel untuk menjawab kalau ditanya ke saya nanti jadinya tidak tidak valid karena pengetahuannya hanya berdasarkan pengetahuan kedua oke terima kasih banyak sekali lagi untuk semua yang sudah bergabung nah malam ini banyak sekali pertanyaan mengenai ragam jenis tes dan bagaimana mengartikan hasilnya jadi kemungkinan besar kita tidak akan ada polling malam ini jadi kemungkinan besar minggu depan kita akan membahas ini khusus mengenai ragam jenis tes apalagi kemudian mulai sudah mulai banyak kesadaran masyarakat yang tibur untuk mengetes diri secara independen ya jadi tidak berdasarkan permintaan dari puskesmas ataupun pemerintah nah untuk pesan terakhir kita ini teman saya masih hilang ya oh ada hai Gio kamu kembali lagi ya jadi pesan terakhir tentu saja kita selalu ingin mengingatkan buat teman-teman semua dan keluarga ada di rumah dan dimanapun berada untuk melakukan 3M cuci tangan jaga jarak dan memakai masker dan 3T kita dorong pemerintah dan semua elemen di daerah maupun di pusat untuk menekankan tes trace dan treat dan juga jangan lupa untuk hindari 3K yaitu hindari kontak erat kerumunan dan kamar atau ruang tertutup selanjutnya pesan juga dari kami adalah COVID itu bukan aib justru saat ini adalah saat penting untuk saling guyuk bahu-bahu membantu tetangga yang terkena atau keluarga dan usaha kolektif bersama dengan semua elemen untuk menekan angka infeksi dan bersama-sama keluar dari pandemi ini terima kasih teman-teman sampai berjumpa lagi minggu depan terima kasih terima kasih semua dokter Ines prof terima kasih semua prof terima kasih dokter Heri prof Pakmal mbak Ellen terima kasih prof terima kasih dokter Heri dokter Ines dokter Ines terima kasih ini pasti sudah malam banget di sana terima kasih terutama di Australia ini sampai terima kasih